5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Halo adik-adik semuanya apa kabar nih kalian semua Berjumpa lagi bersama Kak Citra dalam pembelajaran tematik kelas 4 Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik Tema 3 peduli terhadap makhluk hidup Subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku Pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Ada Apa dampak dari perburuan hewan liar? Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Nah adik-adik hari ini kita akan belajar tentang dampak dari perburuan liar dan bagaimana sikap kita terhadap hewan-hewan liar Perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik adik-adik Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan kita Ayo kita pelajari lebih lanjut Harimau masuk desa warga cemas Beberapa minggu belakangan ini warga desa Badung hidup dalam kecemasan Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka Ketika malam tiba warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu Sesungguhnya apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak Akibatnya hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain Nah hewan besar seperti harimau yang memaksa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan di tempat lain Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung Jika demikian apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung Atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan Manusia itu dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajiban untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya termasuk harimau Nah adik-adik dari bacaan ini kita mengetahui bahwa habitat harimau itu mulai sempit adik-adik Sehingga harimau ini mencari makan di lingkungan atau di pemukiman warga Dan itu membuat resah pemukiman warga Nah harimau ini mencari makan di pemukiman warga karena apa adik-adik Hutannya banyak ditebangi oleh warga desa Badung Dijadikan lahan kopi adik-adik Jadi ada dampak negatif dari penebangan hutan secara liar adik-adik Jadi hewan-hewan yang di dalamnya itu akan terganggu habitatnya Apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Nah warga tadi sedang apa adik-adik? Melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka Apa yang terjadi dengan harimau? Ya harimau yang memangsa hewan kecil kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri Lalu apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa mereka adik-adik? Nah warga desa Badung berupaya mengamankan ternak mereka dengan cara bergantian melakukan ronda Untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu Mereka merasa cemas adik-adik Lalu mengapa harimau masuk ke desa adik-adik? Ya karena harimau mencari makan Karena di hutan sendiri hewan kecilnya sudah pergi dari hutan Sehingga harimau tidak memiliki makanan Setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Coba adik-adik jelaskan Kalau Kak Citra tidak setuju adik-adik Karena hutan itu sebagai habitat hewan-hewan Tidak boleh dirusak Apakah yang dilakukan warga itu melanggar hak-hak hewan? Coba adik-adik jelaskan apakah melanggar atau tidak ya Tentunya melanggar adik-adik Karena hak hewan itu mendapatkan makanannya di tempat tinggalnya yaitu di hutan Jadi warga sudah melanggar hak hewan Apakah yang dilakukan penembang pohon juga melanggar hak-hak masyarakat di sekitar? Nah orang-orang yang menebang pohon apakah juga melanggar hak-hak orang di sekitar mereka? Tentunya melanggar Karena warga sekitar juga berhak mendapatkan lingkungan yang mendukung kehidupan Dengan adanya hutan warga tidak kekurangan air bersih Namun kalau hutannya gundul air sulit ditemukan Kalau hutannya dalam keadaan yang baik tidak ditebangi Maka warga juga tidak akan cemas kedatangan harimau adik-adik Nah disini ternyata penembang pohon pun melanggar hak-hak masyarakat di sekitar Jika kamu menjadi warga tersebut Apa yang akan kamu lakukan adik-adik? Nah yang harusnya kita lakukan apa? Sebaiknya sebagai warga harus menjaga kelestarian hutan Jika ingin memanfaatkan hutan harus dilaksanakan atau dilakukan dengan cara yang bijak Tidak asal tebang adik-adik Lalu apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Nah disini kewajiban warga adalah menjaga kelestarian alam Salah satunya adalah hutan Hutan harus dijaga agar tidak rusak Jika hutan rusak maka kerugian juga akan dialami oleh warga Salah satunya tadi hewan-hewan yang buas, hewan-hewan yang liat Mereka datang ke pemukiman warga untuk mencari makan Nah adik-adik Kita sebagai manusia yang punya akal, punya pemikiran Kita harus mengambil langkah yang bijaksana Hutan boleh dimanfaatkan Tetapi tidak boleh dieksploitasi Dieksploitasi itu digunakan secara berlebihan Tanpa kita memikirkan dampaknya Beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan Nah mereka berburu hewan liar itu alasannya apa? Dijadikan pakaian Lalu dijadikan pemburu Jadi sebagai kebanggaan bisa berburu Lalu dijadikan sebagai alat-alat untuk penunjang kegiatan upacara adat Nah disini setujukah kamu dengan alasan tersebut? Nah coba jelaskan apakah kamu setuju Jika berburu hewan liar itu dijadikan pakaian Tentunya tidak setuju Karena membuat pakaian dari kulit hewan itu Bisa mengganggu kelestarian hewan Lalu setujukah kamu dengan alasan tersebut Pemburu ya alasan pemburu ini Tidak setuju Karena memburu dapat mengakibatkan hewan punah Dan apakah kalian setuju Jika perburuan hewan itu Ada hubungannya dengan kegiatan upacara adat Tentunya tidak setuju Karena memanfaatkan bulu hewan Dapat mengancam kelestarian hewan Lalu apa dampaknya bagi lingkungan Tentu dampaknya bagi lingkungan Mengakibatkan banyak perburuan liar Banyak hewan mati dan keseimbangan alam terganggu Nah banyak hewan mati Karena dimanfaatkan bagian tubuhnya Untuk kegiatan upacara adat Itu tidak boleh juga dilakukan adik-adik Lalu apakah dampak bagi orang lain Ya dampaknya bagi orang lain ya Tentunya dengan memakai baju dari kulit hewan Berarti merampas hak orang lain juga Merampas hak hewan juga adik-adik Lalu dampaknya bagi orang lain Ini perburuan ini Dengan memburu hewan Merampas hak orang lain juga Karena apa? Nah orang lain akan mendapatkan dampaknya juga adik-adik Seperti tadi ya Lalu untuk kegiatan upacara Dengan menggunakan bulu pada upacara adat Ini melanggar hak warga lain juga Lalu apakah perbuatan dalam gambar tersebut Melanggar hak orang lain? Ya semuanya itu melanggar hak orang lain adik-adik Karena hak orang lain itu Berhak menikmati keragaman hewan Lalu orang lain itu juga berhak Merasakan keseimbangan hewan Dan orang lain atau warga Itu juga berhak mendapatkan keindahan Dari bulu burung tersebut Saat burung tersebut masih hidup adik-adik Nah lalu apa saranmu adik-adik? Nah sebaiknya membuat pakaian itu Dengan bahan yang lain saja Misalnya dengan bahan sintetis Tidak memakai kulit hewan Nah sebaiknya hewan juga jangan diburu Untuk alasan apapun Dan sebaiknya hiasan pada upacara adat Dapat menggunakan bahan lain selain bulu burung Dengan alasan apapun Perburuan hewan liar itu tidak dibenarkan Jadi kalau kita berburu ya adik-adik ya Hewan-hewan yang diburu akan menjadi punah Dan habis adik-adik Jadi kalau kalian nanti sudah dewasa Jangan lakukan perburuan hewan liar Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di mata pelajaran tematik Kelas 4, tema 3, subtema 2 Pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax